Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi besok gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke kali ini saya tidak akan membahas tentang perbaikan ponsel ya namun akan memberi sedikit wawasan lagi mengenai ciri-ciri IC e-mmc yang lemah ya bisa rusak ataupun bisa mengakibatkan ponsel mati ya dan harus diganti e-mmc nya ya intinya itu kita mau membahas ciri-cirinya ya ya apa saja dan mengenai tentang teori e-mmc itu setahu saya apa ya e-mmc itu panjangannya tuh apa embedded multimedia controller embedded multimedia controller ya ya seperti itulah yaitu merupakan IC ya yang berfungsi untuk penyimpanan jadi eh di samping penyimpanan dia juga sebagai controller ya jadi itu eh terdapat dua fungsi sebetulnya di dalam IC e-mmc ya berbeda dengan IC flash ya kalau IC flash itu dia hanya sifatnya sebagai media 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 untuk nyimpan saja namun di IC MMC ini selain sebagai sifatnya untuk nyimpan saja dia juga ada IC lainnya se-seperti prosesor ya kalau kayak di komputer tuh prosesor untuk Intel gitu ya jadi dalam satu IC e-mmc itu terdapat dua eh sifat IC ya dua rangkaian IC pertama IC flash yang kedua IC controller ya pokoknya seperti itu ya itu yang saya tahu ya jadi memang penjabaran e-mmc itu lebih lebih jelasnya sobat semua bisa baca di artikel-artikel yang membahasnya ya dan biasanya IC MMC itu ciri-cirinya ya ada tulisan ya Samsung Heinex ada Toshiba juga ada ya itu ciri-cirinya jadi jangan salah jika sobat semua kok menemui MediaTek itu menemui MediaTek gitu ya itu bukan MMC ya MediaTek terus Speedroom nah itu bukan MMC ya itu CPU jadi bisa membedakan ya antara IC e-mmc dengan IC CPU kalau IC MMC ya biasanya itu tadi merknya itu Samsung 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 Heinex kalau enggak ya Toshiba gitu ya Nah kalau CPU itu biasanya ke chip ya kayak speedroom MediaTek MPK gitu ya Qualcomm atau apa ya pokoknya eh yang sifatnya itu untuk ke apa sistem sistem proses ya untuk motorik kinerja ponsel ya ya kita bisa bilang misalnya MediaTek dia berarti harus kita flash dengan flash tool ya Nah seperti itu ataupun speedroom kita harus menggunakan dengan spd atau speedroom tools ya jadi itu saja membedakan CPU dengan e-mmc itu juga bisa kita lihat di waktu saat kita service ya untuk ini apa nih IC apa ya kita lihat dulu tulisannya apa misalnya Heinex itu atau misalnya Samsung Oh berarti ini MMC ya tersebelahnya taruhlah MMC nggak ada tulisan ya tapi sebelahnya itu MediaTek berarti MediaTek itu CPU yang sebelahnya MMC gitu aja ciri-ciri lokasi atau tempat di mesinnya Nah tadi jadi secara struktur MMC itu punya dua ya Nen flash dan controller ya jadi hanya dua saja dan itu dijadikan satu ke IC e-mmc Oke lah itu pengertian e-mmc ya Nah jadi kita langsung saja ya apa sih tanda-tanda sehingga IC e-mmc itu sudah lemah kita mau bahas disini ya Oke yang pertama adalah web ya web atau factory reset di saat kita what atau factory reset itu terjadi kegagalannya ya contohnya kita menerima HP servisan lalu lalu pasti langkah pertama kita coba hard reset ya sebelum lakukan play sih awalnya taruhlah HP ini muncul tulisan terus ya sayangnya telah berhenti gitu ya atau force cost disebut force class biasanya ya atau sistem Android telah berhenti atau Google Play telah berhenti kita klik Oke dia muncul lagi sayangnya telah berhenti sayangnya berbubah berhenti nah itu kan biasanya orang user itu langsung ke apa bingung ya langsung dibawa ke counter Nah kita pasti menganalisa tahap pertama itu program ya Nah jadi kita lakukan hard reset sebelum di flash nah maksud saya itu gini ya pengertiannya tanda-tanda IC e-mmc yang lemah itu yang lakukan yang pertama tadi web atau web data gagal ya factory reset gagal Oke kita lakukan hard reset setelah kita selesai hard reset berhasil sampai booting awal namun tulisan yang tadi itu tetap muncul ya web data apa eh sayangnya telah berhenti atau apa tuh muncul lagi muncul lagi itu menandakan IC e-mmcnya lemah ya jadi itu ciri-ciri yang pertama yang kedua jika kita melakukan flashing ya Oke taruhlah tadi hard reset sudah sukses ya tanpa ada apa eh masalah namun dia kok tetap muncul ya berarti artinya gagal gitu Nah berarti kita harus ke flash ya Oke kita lanjut kedua di flash jadi ciri-ciri kedua ya di flash gagal nah jadi saat kita lakukan flash itu sukses ya seperti kita flash Oppo ya yang sering kali saya temui ini itulah apa Oppo R1001 ya di saat dia bootloop terus saya flash setelah hasilnya flashdown atau oke atau sukses gitu harusnya akan sembuh ya namun kebanyakan di Oppo Joy itu tetap keadaan bootloop ya itu menandakan IC e-mmc lemah ya itu yang kedua ya terus kita lanjut lagi yang ketiga ya yang ketiga itu b-rom error jadi kalau kita flash menggunakan flash tool itu terdapat b-rom error SDL PMT error ya biasanya dalam kurung 5069 itu ya Nah ini biasanya terjadi di chipset Mediatek Nah itu menandakan proses flashing tidak akan bisa selesai ya karena mmc sudah mengalami oversize ya atau dia sudah penuh sekali jadi tidak akan bisa bisa dilakukan flash yaitu dengan ada ciri-ciri notif div plus tunya yaitu b-rom error ya jadi ada beberapa kasus di saat kita flash menggunakan flash tool itu eh kasus b-rom error DMT apa bla 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 itu banyak sekali ya banyak sekali notif 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 tergantung masalahnya ya Nah sebab semua bisa cari artikel mengenai eh kasus flash tool itu ya jadi yang ketiga itu di saat flash b-rom error yang keempat dia kalau kita lakukan upgrade selalu gagal ya jadi eh upgrade itu tidak bisa dilakukan padahal seharusnya kan upgrade itu kan kebutuhan ponsel ya di saat kita update atau upgrade itu gagal itu menandakan bahwasanya emmc sudah tidak menerima program ya atau bisa juga oversize nah itu ciri-ciri yang keempat upgrade gagal ya lalu yang kelima install aplikasi tuh gagal ya ini contohnya ya di saat HP menyala ya Nah di saat HP itu kondisi itu bagusnya lah ya namun di saat install aplikasi itu gagal ya ini biasanya karena emmc sudah mulai error ya jadi saat emmc error Nen flashnya itu tidak dapat ditulis oleh kontrol IC DMC ya yang keenam dia tuh sering hang ya meskipun menggunakan menggunakan rum official ya itu sering hang jadi kalau kita sudah menggunakan rum resminya kok tetap hang tetap hang itu juga merupakan ciri-ciri IC DMC lemah ya oke yang yang terakhir ya itu biasanya itu muncul pesan ya atau notif sayangnya aplikasi berhenti seperti yang tadi ya jadi dia tuh sering muncul bla 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 sayangnya telah berhenti bla 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 sayangnya telah berhenti bisa jadi Google Play telah berhenti namun dan notif itu enggak selalu juga emmc lemah ya kadang di saat kita main game crash itu programnya lalu muncul misalnya game apa ya misalnya game sub subway apa itu pokoknya dia langsung berhenti dan muncul pencet notif aplikasi ini sayangnya telah berhenti itu juga belum tentu ya menandakan emmc nya rusak yang pasti yang pasti bisa dikatakan emmc rusak bila terdapat notif berulang kali ya setelah kita muncul oke kan harusnya hilang muncul lagi aplikasi yang lain muncul kita pencet oke hilang muncul lagi pencet oke hilang muncul lagi yaitu ciri-ciri pasti bahwa emmc eh lemah ya Nah jadi sebetulnya kurang lebih ada 7 ya bagaimana ciri-ciri IC emmc yang lemah ya seperti yang saya utarakan tadi dan secara pasti sebetulnya di Google Play Store sudah ada aplikasi ya bagaimana untuk tes kondisi emmc itu bisa ya dengan catatan HP dalam keadaan ya normal ya lalu diinstal aplikasinya dari playstore kalau enggak salah tuh emmc checker ya pokoknya ya gampangnya cek mmc gitu ya ketik saja di playstore emmc checker atau emmc break bug gitu ya nah namun untuk biasanya diperlukan akses root ya untuk menjalankan aplikasi ini karena memang fungsinya untuk ngoprek ya untuk kita tahu kondisi emmc nya itu bisa kita laca atau kita tes menggunakan aplikasi yang sudah ada di playstore ya jadi itulah beberapa ciri ya kerusakan IC emmc yang sering terjadi di Android Oke semoga penjelasan ini bermanfaat ya buat sobat semua dan bisa dijadikan apa ya dijadikan acuan ya dalam hal pelaksanaan kasus-kasus jika terdapat kasus dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi untuk mengindikasikan bahwasannya Oh ini tuh rusak IC emmc ya karena jika itu sudah terjadi lemah atau rusak jalan satu-satunya ya hanya dilakukan dengan bantuan box ya seperti UV atau yang lebih yang lebih kita kenal si UV ya banyak yang lainnya kita bisa lakukan direct cetak dan lain-lain ya Oke terima kasih sudah menonton ya sampai saat ini sampai jumpa di video berikutnya ya salam tekso dan tetap semangat ya sobat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati